Materi selanjutnya tentang listrik statis. Nah, tau kan maksudnya listrik statis itu apa? Listrik statis itu dimana listrik yang muatannya diam, tidak mengalir. Nah, kata soalnya, dua buah muatan A dan B diketahui Ki A sama dengan Ki B. Jadi Ki A sama dengan Ki B. Dekatkan pada jarak, berarti R1-nya sama dengan R. Sehingga mengalami gaya tolak, F1 sama dengan R. Jika Ki 1 diubah, ini maksudnya Ki A-nya ya, Ki A-nya diubah menjadi setengah kali Ki. Ini kita anggap Ki aja ya, setengah dari Ki. Sedangkan jaraknya diubah, berarti R2-nya menjadi dua kali R. Maka gaya tolak antara kedua muatan tersebut adalah. Nah, jadi ini kita jawabannya pakai perbandingan. Berarti F1 per F2, nah ini adalah bagian keadaan satu, ini adalah bagian keadaan dua. Berarti F1 per F2, nah ini kan dibalik aja nanti. K, Ki, Ki A kali Ki B per RAB kuadrat. Nah, karena dia perbandingan kan dibalik tuh. Atau, ya kan dibalik ya, jadi kan RAB keadaan keduanya, kuadrat per Ki, Ki A, Ki A kali Ki B ya. Nah, jadi kan yang berubah yang sama itu nilai Ki, boleh kita carat. Nah, Ki B kan sama tuh, atau kita nanti-nanti ya. F1-nya F per F2, nah Ki A pada keadaan pertama itu adalah Ki, Ki B-nya juga Ki per, RAB-nya adalah R kuadrat dikali, RAB itu dikuadratkan, ini ya, R2 dikuadratkan. Atau kakak lubah aja ya, lambangnya, ini RA, R1, R2 aja ya. Ini R1 kuadrat, ini R2 kuadrat gitu ya. Berarti R1-nya kan dikuadratin R, R2 ini dikuadratin otomatis 4R kuadrat kan. Langsung aja kita buat sini ya, 4R kuadrat. Ini R, ini R, ini R, ini R, ini 4R. Per Ki A kita adalah setengah dari Ki, Ki B-nya tetap Ki. Nah, ini boleh kita corat habis. Ini juga, ini kuadrat ya, ya ampun. Nah, ini boleh kita corat ya. Jadinya tinggal dapat F per F2 sama dengan 4 per setengah. Oke, kita kali silang, berarti setengah F sama dengan 4 F2. Berarti F sama dengan kali silang lagi, berarti 4 kali. Eh, kita mau cari apa nih? Kita mau cari F2 ya. Berarti 4 F2 sama dengan setengah dari F. Kali silang kan? Berarti jadinya kita lanjut di sini. Berarti F2 sama dengan 1 per 8 nih, kali silangin ke bawah nih kan. 1 per 8 dari F. Nah, jadi F2-nya adalah 1 per 8 kali semula. Jadi jawabannya adalah yang harus hati-hati dan fokus dalam menjawab soal ya, biar nggak salah-salah. Karena waktu sangat berharga di saat kita ujian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.